Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang memulaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa Fatwa TV Jumpa lagi kita di program live interaktif Ekonomi Islam Bersama ala Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala Yang mengasuh program ini Sudah ke episode masuk ke minggu 35 sekitar itu ya Alhamdulillah ya cukup banyak ya Ya kita syukuri terus Alhamdulillah Baiklah dan acara ini juga dirilai oleh radio anggota Artvisi Coba saya bacakan ya radio apa saja Pertama radio Binbas Yogyakarta Kemudian radio Sahabat Tegal Berikutnya radio Kita FM Cirebon Lantas radio FMD FM Probolinggo Berikutnya radio Albina AM Bekasi Lantas radio Amuga Amuba Pangkal Pinang Kemudian radio Sago FM Sumatera Barat Lantas radio Gemak FM Bontang Lantas radio Tua FM Riau Nah itulah 9 radio yang merilai acara ini Bagi pendengar radio yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya di nomor telepon 021-212-32-333 Nah itu dia ya 021-212-32-333 Tetapi untuk pemirsa televisi atau pemirsa yang nonton di gadget Sudah tertera di layar insya Allah ya Baiklah saat ini Alhamdulillah Ustadzuna sudah bergabung bersama kita disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Semoga Ustadz dalam keadaan sehat Allah lindungi ya Ustadz ya Baiklah Ustadz Ini Ustadz kita jumpa lagi di program yang sempat dua minggu kita istirahat ya Alhamdulillah Ustadz beri kami nasihat Ustadz ini Terkait biasanya nih kita di bukan ya umumlah masyarakat umum di bulan Desember Terus memasuki Januari Pergian-pian tahunnya ini Ustadz Nah kecenderungan-kecenderungan bagi kita-kita nih kaum muslimin Agar tidak terjebak di tradisi-tradisi kaum non muslim Yang dimana menghambur-hamburkan harta gitu Umumnya kan yang namanya kesenangan pasti menyangkut dengan harta Uang seperti itu Mohon beri kami nasihat agar kami tidak lalai gitu Ustadz Mengguh Ustadz nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin usta'in Wa nusalli wa nusalli wa nubari Al-Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hidup kita Setiap ni'mat yang kita gunakan Itu Akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal Wala tus'alun naha yawma izin anin na'im Kamu pasti akan diminta bertanggungjawabkan Dari setiap ni'mat yang kau dapatkan Ya Ya Maka bila kita tidak menggunakan Satu ni'mat tadi Sesuai dengan Ketentuan dan aturan Yang ditetapkan oleh Allah Maka ni'mat Berubah Menjadi Azab yang akan meniksa kita Ketika kita tidak bisa Mempertanggungjawabannya Dia ada pada Allah Azza wa Jal Maka orang yang sukses adalah Orang yang mendapatkan hartanya Dengan yang halal Kemudian dia belanjakan pun Sesuai Dengan Apa yang Allah perintahkan Dan apa yang Allah Gariskan Dalam cara membelajakannya Ya Seperti itu Ustaz ya Masya Allah Warahualaikum Ustaz Atas nasihatnya Semoga Saya pribadi Teman-teman disini Dan juga Pemirsa Fatawa TV Juga pendengar radio Dapat mengambil pelajaran Dari nasihat yang Ustaz Erwandi Sudah Beri Kabarkan Nah Ustaz Belahkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz Silahkan Baik Alhamdulillah Pertanyaan pertama Dari Wiji Wahono Kurdi Mas Wiji Di Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut Indonesia Assalamualaikum Ustaz Erwandi Ustaz Saya seorang Servis Berprofesi sebagai Servis Elektronik Kemudian Yang setiap harinya Memperbaiki Benda-benda elektronik Yang rusak Yang saya Ingin tanyakan Yang saya ingin Tanyakan Misalnya TV rusak Satu hari mencari masalahnya Baru ketemu Setelah ketemu Besoknya saya pergi ke toko Sperpat elektronik Yang jaraknya 50 km 50 km dari rumah saya Lalu saya beli alat yang rusak tadi Dan seharganya Sekian puluh ribu Setelah Saya pulang Sampai di rumah Saya pasang alat dan TV TV-nya sudah bagus kembali Lantas saya kasih kabar Yang si pemilik TV Lalu beliau bertanya Angkosnya berapa mas Lalu saya jawab Tiga kali lipat Kadang Karena Kadang saya jawab Terserah Bapak saja Kadang saya dikasih Terserahnya juga Gitu Ustaz Nah Hukum terserah ini Bagaimana Ustaz Tolong pencerah Pencerahannya ini Terserah Kalau masing-masing Tahu harga pasar Tidak ada masalah Oh Karena Bila anda Redo dengan harga pasar Ya Ya Mungkin dikatakan oleh Sebagian para ulama Dan ini pendapat Sebagian ulama syariah Dan pendapat Yang dipilih oleh Ibn Taymiyah Dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jawzi Al-Jawziyah Dimana Allah memerintahkan Dalam harga itu Hanya saling redo Bila engkau redo Dengan Orang lain redo Dizamakan dengan harga pasar Maka hukumnya boleh Kalau dikatakan terserah Dan anda tahu Harga umumnya Maksimal Servis Servisi itu Yang seberat-beratnya Umpamanya Tiga ratus ribu Umpamanya Ya Lalu anda yang Seperti ini Paling 200 ribu Anda kasih 200 ribu Dia redonya Alhamdulillah Kalau terserah Anda kasih 10 ribu Dia enggak redo Berarti bukan Terserah namanya Oh iya Sebetulnya ada Harga-harga Umum standar Seperti itu Oh begitu ya Jadi masing-masing Ada harga Standarnya Yang masing-masing Tahu gitu Istat ya Iya Harga umum Di pasaran Harga umum Di pasaran Baiklah Mas Fiji Semoga Bisa paham Apa yang disampaikan Ustadz Baiklah Ini berikutnya Pertanyaan dari Rani Gilang Di Jawa Barat Kota Bekasi Bertanya seperti ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Erwandi Ijin bertanya Ustadz Jika menggunakan Akat Wakalah Akat Wakalah Nama pengirim Pada paket Apakah boleh Menggunakan Nama marketer Atau wakil Atau harus Menggunakan Nama Mewakil Atau Pemilik barang Bagaimana ini Ustadz Jazakumullah Kairan Mana saja Boleh Mewakil Boleh Mewakil Boleh Tak pakai Nama pun Boleh Masya Allah Barakalulah Bikum Satu Boleh tuh ya Mbak Rani ya Baiklah berikutnya Lagi ini Pertanyaan Masya Allah Dari Dwi Wahyuti Jawa Barat Purwakarta Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Erwandi Anda mau bertanya Ini Bagaimana Bila Satu barang Dalam kurung Jenisnya sama Dijual Dengan harga Berbeda Kepada Pembeli Misalnya Kepada A Dihargai Rp1.200 Kemudian Kepada si B Dihargai Rp1.500 Karena Di A Beli Si A beli Untuk dijual Kembali Apakah itu Termasuk Jual beli Dua harga Ya Ustadz Bolehkah Membedakan Harga Kontan Sama Harga Hutang Mohon Beri contoh Jual beli Barang Dua harga Yang Sesuai Sariat Halo Halo Ustadz Apakah bisa Monitor ini Assalamualaikum Iya Ustadz Bisa monitor Iya Saya bacakan ulang Bisa Iya Baik Begini Assalamualaikum Wurahmatullahi Ustadz Orwandi Mau bertanya Bila Satu barang Satu jenis Barang Yang sama Dijual Dengan harga Berbeda Kepada si A 1.200 Kepada B 1.500 Dikasih harga 1.200 Si A Karena dia Akan Diperdagangkan Kembali Nah Apakah ini Termasuk Jual beli Dua harga Ustadz Nah Mohon berikan Contoh Satu-satu Dulu saya jawab Oh ya Siap Siap Yang ini Boleh Gak ada Masalah Ya Ya Karena Satu penjualan Satu harga Satu penjualan Satu harga Kepada A Itu kan Satu penjualan Satu transaksi Satu harga Kepada B Satu penjualan Satu harga Lagi Gak ada masalah Selagi B S B 500 Halo Ya silahkan Satu Kami Mendengar Kepada B S B 500 Itu Lebih Mahal Daripada Harga Pasar Oh Kepada A Anda Berikan Harga Di bawah Harga Pasar Tidak ada Masalah Kepada B Anda Jual Harga Pasar Boleh Tapi Kepada C Anda Jual Jauh Di harga Pasar Sejadi Dia tertipu Masuk Dalam Khiar Raban Lantas Pertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Tolong Berikan Contoh Agar Saya Tidak Terjebak Bagaimana Cara Menjual Dua harga Yang Sesuai Syariat Anda Menawarkan Bukan Melakukan Dua harga Anda Mengatakan Kepada A S 1207 B B 1.500 Setuju Dihankan Satu harga Kecuali Anda Katakan Anda Mau Beli Dengan Untuk Dijual Lagi Atau Untuk Dipakai Apa Bedanya Harganya 1.500 Tapi Kalau Beli Untuk Jual Kembali Harganya 1.200 1.200 Ya Dalam Hal ini Tentu Tidak Boleh Karena Dia pusing Harga Yang mana Yang Diinginkannya Harga Yang Ini Dia Kan Berbohong Yaudah Saya Buat Jual Aja Walaupun Ternyata Bagi Pakai Ini Anda Tinggal Jual Aja Kepada Dia Harga Mau 1.200 1.300 Jelas Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Baiklah Alhamdulillah Barakallahu Fikam Ustaz Atas Jawabannya Berikutnya Lagi Dari Rahmat Gufron Sumatra Utara Labuan Batu Indonesia Assalamualaikum Ustaz Irwandi Mohon Dijelaskan Apakah Bumbu Termasuk Komoditi Riba Apakah Bumbu Eh Kenapa Bumbu Termasuk Komoditi Riba Bumbu Termasuk Komoditi Riba Merica Itu bukan Komoditi Riba Itu yang Memberikan Penyataan Kan beliau Saya gak pernah Menyatakan Bumbu Iya Begini Nanyanya Begini Jadi itu Tidak Dia bukan Bertanya Apakah Kenapa Dia bilang Kenapa Dia bilang Kenapa Mungkin Dia dengar Dari mana Ini Kenapa Apakah Betul Bumbu Termasuk Komoditi Riba Komoditi Riba Adalah Mas Perak Dan Mas Dan Mas Perak Mata Uang Dan Seluruh Mata Uang Termasuk Sekarang Mata Uang Internasional Terus Semua Mata Uang Kemudian Kurma Kurma Kemudian Gandum Dengan Dua jenisnya Bul Dan Syair Gandum Kemudian Garam Garam Oh gitu Jadi Enam ya Enam ya 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 Enam Masya Allah Baiklah Alhamdulillah Barakal Fikir Ustaz Itu Jadi Pemirsa Fafat TV Dan pendengar Radio Ada Enam Tadi Komuniti Riba Sobat Saya Semoga Saya ingat Emas Perak Uang Yang Beredar Internasional Garam Terus Kemudian Gandum Satu lagi Kurma Kurma Ya 6 Jangan Lupa Seperti Itu 6 Komuniti Materi Benilai Riba Kalau salah Transaksinya Baiklah Ini Pertanyaan Berikutnya Dari Umu Arik Jawa Barat Kota Bekasi Bismillah Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz Erwandi Anda Mau Tanya Tentang Materi Penjelasannya Tetapi Nomor Pertama Pertama Kalau Uang Mata Kalau Mata Uang Yang Berbeda Maka Boleh Selisih Nilai Tetapi Serah Terimanya Harus Tunai Sehingga Tidak Memungkinkan Di zaman Sekarang Pembeli Emas Secara Online Dibeli Dengan Uang Online Dibeli Dengan Uang Boleh Dibeli Secara Online Asalkan Pembeliannya Bukan Dengan Uang Bukan Dengan Emas Atau Dengan Perak Dengan Beras Dan Singkong Tanah Dan Sebagainya Ini Bagaimana Ustadz Dengan Kondisi Zaman Yang Berubah Dengan Semua Boleh Pembelian Dengan Online Seperti Ini Agar Agar Bisa Menjaga Tetap Sesuai Syariat Pertanyaannya Apa Bagaimana Menyiasati Semua Penjualan Sekarang Ini Serba Online Baik Dari Mulai Emas Sampai Sapi Beras Singkong Tanah Dan Segala Macam Bisa Online Bagaimana Agar Bisa Semua Transaksi Sesuai Syariat Anda Anda Menyesuaikan Syariat Dan Kehidupan Anda Atau Hidup Anda Sesuai Syariat Itu Pertanyaannya Berbeda Kalau Pertanyaan Anda Ini Ingin Anda Sesuai Dengan Kehidupan Anda Kehidupan Anda Sesuai Dengan Syariat Itu Sama Dengan Meteran Mau Anda Sesuaikan Dengan Ukuran Baju Anda Atau Baju Anda Sesuaikan Dengan Meter Yang Namanya Ukuran Tetap Tidak Berubah Berubah Di Jakarta Satu Meter Di Seluruh Dunia Baju Anda Yang Anda Pas Anda Berikan Satu Dua Meter Kata Anda Wah Ini Kurang Meternya Dipotong Atau Kelebihan Meternya Ditambahin Ya Tidak Jadi Bagaimana Maka Seorang Muslim Dan Muslim Makna Daripada Islam Itu Tunduk Apa Arti Tunduk Mengikuti Ketentuan Allah Dan Rasul Bukan Ketentuan Allah Anda Putar Sesuai Dengan Kehidupan Anda Berarti Anda Bukan Muslim Seorang Yang Tunduk Ya Dan Rasul Allah S.W. Telah Menentukan Untuk Penukaran Emas Dengan Perak Dan Seluruh Mata Uang Itu Disyaratkan Rasul Mengatakan Ya Dan Biyadin Tangan Dengan Tak Dan Di Online Tidak Terjadi Tangan Dengan Tangan Untuk Diyak Mas Dengan Rupiah Maka Itu Hukumnya Riba Seperti Anda Sebagai Seorang Yang Tenduk Allah Dan Rasul Tidak Melakukan Itu Kalau Anda Lakukan Berarti Anda Seorang Yang Menentang Allah Dan Rasul Bermas 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 Seorang Pengusaha Dia Berjual Berjualan Jasa Jasa Sewa Menyewa Rumah Dia Taruhlah Dia Membeli 10 rumah Lalu Kemudian 10 rumahnya Itu Disewakan Semua Lalu Tapi Di setiap rumah Yang disewakan Dia Seperti Meminta Taruhlah Satu rumah Tersebut Disewakan Selama 5 tahun Nah Tapi Di saat Orang pertama Kalimu Menyewakan Selama 5 tahun Tersebut Di depan Dia Minta Uang Seperti Uang Setahun Di akhir Itu Yang tahun Kelima Tapi Dibayarkan Di depan Di muka Diperbolehkan Karena Bagi dia Itu Dia perlu Uang Di depan Untuk Membeli Rumah Lagi Yang lain Seperti Itu Jangankan Di tahun Yang kelima Kalau Dia minta Di depan Untuk 5 tahun Boleh Apa Tidak Yang lain Boleh Ya Boleh Seperti Yang larang Oh Jadi Gak ada Lahan Anda Mau Sewa Mau Bayar Perbulan Boleh Mau Bayar Per tahun Boleh Mau Bayar Per 5 tahun Di akhir Boleh Mau Bayar Di awal Untuk 5 tahun Juga Boleh Untuk 10 Tahun Juga Boleh Kan Tidak Yang larang Oh Jadi Tidak Terpaksok Pada Harus Perbulan Tidak Jelas Mas Fafri Bagaimana Mas Fafri Semuanya Ada Konsekuensi Harga Tentu Ada Kalau Anda Kontrak Selama 5 Tahun Dan Bayarannya Perbulan Tentu Harganya Normal Standar Dan Mungkin Setiap Akhir Tahun Ada Perubahan Harga Ya Kalau Anda Bayarnya Di awal Untuk 5 tahun Tentu Harganya Jauh Lebih Murah Nah Begitu Kalau Anda Bayarnya 5 tahun Di akhir Tahun Tentu Harganya Jauh Lebih Mahal Daripada Yang Anda Bayar Bulanan Tadi Terakhir Ustaz Kalau Misalnya Ada Caranya Apabila Kita Mau Usaha Seperti Leasing Tapi Yang Sesuai Syariat Dan Itu Bagaimana Caranya Ustaz Leasing Sesuai Syariat Ya Konsepnya Mirip Tapi Yang Tidak Melanggar Syariat Apakah Itu Membaca Di Buku Saya Harkara Memelakukan Temporal Tentang Ijarah Mentah Yawit Tablik Sewa Beli Yang Dipatuakan Mekanismenya Oleh Lembaga Fiki Islam Internasional Di Jeddah Dan Kemudian Dibuatkan Standarnya Oleh AOEV Yaitu Asosiasi Accounting Dan Editor Accountant Dan Editor Dan Accountant Dan audit Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Itu ada Terakhir Ustaz Yang Ewan Tumanya Bertanya Boleh Dan Tidak Bukan Pelajaran Panjang Bagaimana Mas Fafi Terakhir Ustaz Kalau Misalnya IMBT Itu Sewa Nanti Dijual Di Akhir Boleh Ustaz Kita Sewa Yang Pertama Saya Pertanyakan Sewa 5 Tahun Kalau Dia Sewanya Lancar Bayaran Lancar Kita Hibahkan Yang Tidak Dijual Boleh Tidak Ustaz Itu Bagian Salah Satu Dari IMBT Yang Sesuai Syariah Oh Itu Yang Sesuai Syariah Salah Satu Bentuk Oh Baik Kalau Begitu Jaga Kau Allah Ya Mas Wah Ya Terima Kasih Sudah Telepon Ke Fatwa TV Mas Wah Baik Pertanyaan Berikut Dari Sarah Oh Ada Telepon Lagi Mas Baiklah Kita Coba Telepon Lain Telepon Dulu Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Sahanam Tidak Bertanya Bisa Dari Bapak Siapa Dimana Dari Sambal Allah Ya Boleh Silahkan Lebih Lantang Suaranya Ya Halo Ya Halo Ustaz Langsung Bertanya Boleh Langsung Bertanya Dengan Ustaz Arwandi Silahkan Kita Mendapatkan Kartu Prioritas Dari Debit Yang kita Memiliki Dan kita Pergi ke Bank Disitu Sangat Antri Ustaz Lalu Karena kita Memiliki Kartu Prioritas Dengan Uang yang Mengendap Dengan Nominal Tentu Lalu Kita Dipersilahkan Masuk Entah itu Lewat Pintu Belakang Langsung Tanpa Mengantri Ustaz Karena Antrinya Sangat Panjang Apakah Itu Dibuat Kedoliman Ustaz Kepada Nasabah Yang Lainnya Ustaz Karena Anda Di Bank Syari Bank Konversional Wah Apaan Kodarlah Terputus Ustaz Mungkin Ustaz Bisa Gasi Gambarannya Mungkin Sudah Dapat Ya Kalau Kartu Prioritas Itu Didapatkan Pada Bank Konversional Maka Itu Pasti Kodoliman Yang Dimurkai Al-Allah Berbuat Riba Anda Sebagai Pemakan Riba Bank Memberi Makan Riba Ya Tapi Kalau Di Bank Syariah Yang Akadnya Adalah Akad Wadiah Yang Tidak Ada Bonus Tidak Ada Pertambahan Maka Ini Tidak Ada Masalah Anda Mendapatkan Prioritas Karena Saldo Anda Di Atas Angka Sekian Rupiah Ini Tidak Ada Masalah Boleh Boleh Ini Termasuk Termasuk Ya Ustaz Avan Agak Terkendala Sedikit Audio Ya Ustaz Monitor kami Ustaz Ya Ini Termasuk Jasa Yang Tidak Ada Usur Ribanya Termasuk Jasa Yang Tidak Ada Ribanya Kalau Untuk Di Bank Syariah Ya Alhamdulillah Jadi Tergantung Dari Bank Penerbitnya Ya Alhamdulillah Baiklah Bapak Yang Bertelpon Tadi Semoga Dapat Dipahami Tadi To the point Bertanya Masya Coba kita Sapa Assalamualaikum Fatma TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Ibu siapa Dimana Dari Tika Di Solo Ibu Tika Di Solo Betul Iya Dari Tika Di Solo Silahkan Silahkan Bu Ada yang Ditanyakan Oh Ya Assalamualaikum Ustaz Terbanding Assalamualaikum Assalamualaikum Semoga Ustaz Selalu Dalam Sendungan Allah Dan Selalu Dalam Berkenjik Allah Amin Amin Ada dua Pertanyaan Untuk yang Pertama Mohon Pencerahan Tentang Mustahid Jadi kita Ada pilihan Yang pertama Itu Adalah Orang Miskin Yang Punya Istri Yang Sudah Sakitan Dan Punya Dua Orang Anak Kemudian Anaknya Terus Sekolah Kemudian Yang Kedua Adalah Mahasantri Mahasantrinya Itu Dari Keluarga Yang Mungkin Dan Orang Mampu Untuk Membanyi SPP Jadi Mempunyai Utang SPP Dan Pendaftaran Ke Komuniknya Begitu Ustaz Nah Mana Yang Lebih prioritas Ustaz Apakah Yang Kesatu Yang Yang Kedua Kalau Anda Cukup Untuk Dua 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 Berikan Dua Dua Kalau Nggak Cukup Kalau Nggak Cukup Yang Mana Yang Cukup Yang Yang Mahasantri Butuh Mamanya Dua Juta Zakat Anda Dua Juta Yang Satu Mamanya Butuh Lima Juta Zakat Anda Cuma Dua Juta Berikan Yang Lima Juta Tadi Carikan Hubungi Lembaga Zakat Kalau Lembaga Zakat Nasional Banyak Agar Perhatikan Orang Tersebut Kalau Bisa Anda Ambil Berkas Berkasnya Mungkin Dia Nggak Ngerti Cara Mengajukannya Ke Lembaga Zakat Di Itu Mereka Mengumpulkan Uang Fakir Miskin Maka Orang-orang Yang Mustahik Itu Pemiliknya Mereka Yang Di Sana Cuma Memang Tidak Terdaftar Nama Fulan Nama Fulan Maka Bila Itu Milik Anda Anda Ambil Sendiri Haram Bagi Mereka Menghalanginya Tetapi Biasanya Para Fakir Miskin Itu Mereka Terkadang Tidak Mempunyai Kelengkapan Data Identitas Ribadi Segala Macam Mau Atau Tidak Tau Cara Mengurusnya Sehingga Butuh Orang-orang Yang Bijak Yang Mau Untuk Membantunya Dalam Hal tersebut Jelas Afan Ustadz Kalau Misalkan Ternyata Kita Sudah Bisa Contact Langsung Dengan Mas Santrinya Kita Bisa Langsung Mas Atau Kita Contact Langsung Ke Pengasuh Pondoknya Bisa Bisa Pengasuh Ada Nggak Dalam Yang Berhak Mirma Zakat Tidak Kalau Anda Wakilkan Terserah Cuman Kalau Tidak Sampai Kepada Yang Mustahik Zakat Anda Berarti Tidak Sah Kemudian Pertanyaan Kedua Ustadz Kami Punya Tabungan Untuk Simpanan Untuk Nanti Ketika Alhamdulillah Kita Udah Mendaftar Haji Jadi Kita Punya Tabungan Nanti Tambahan Biaya Haji Kalau Memang Sudah Waktu Pelunasan Itu kan Masih Lama Ustadz Masih Sekitar Hampir 10 Tahunan Apakah Kita Termasuk Kedalam Golongan Yang Menahan Harta Ustadz Karena Kita Menyimpan Uang Menyimpan Uang Tidak Ada Yang Para Seorang Pembal Mengharamkan Selagi Zakatnya Anda Bayar Nah Menyimpan Uang Trilunan Pun Boleh Tapi Bayar Zakatnya Baik Sudah Cukup Ibu Tika Terima kasih Sudah Telepon ke Fatwa TV Wa Iyakum Ibu Tika Baiklah Alhamdulillah Pemirsa Itulah Jawaban Ustadz Kepada Ibu Tika Coba 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 Sekarang Bertanya Dengan Persoalan Berikut Masya Allah Deras Ustadz Teleponnya Masya Allah Kita Sapa dulu Sekarang Assalamualaikum Fatwa TV Ya Assalamualaikum Fatwa TV Halo Waalaikumsalam Ya Dari Bapak Siapa Dimana Dari Irfan Di Padang Irfan Di Kota Padang Baik Silahkan Pak Irfan Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ya Ini Mau Tanya Kalau Kita Udah Terlanjur Perlangganan Perlangganan Internet Yang Ada Ininya Ada Mana Yang Ada Dendak Terlambatan Nah Itu Itu kan Ribah Betul Ya Jadi Pertanyaannya Kalau Itu Terpasang Gak Terpasang Apa Harus Diputus Apa Boleh Dilanjutkan Dengan Tetap Apa Dengan Membayar Apa Kita Usain Gak Kena Dendah Gitu Setiap Bulannya Ustadz Apa Boleh Tetap Dipakai Allah Mengatakan Siapa 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 yang Datang Kepada Dia Ilmu Ajaran Pengajaran Aturan Bahawa Allah Telah Mengharamkan Ribah Ya Lalu Dia Berhenti Allah Bilang Berhenti Bukan Kata Allah Jangan Terlambat Bayar Kamu Bukan Berhenti Jelas Selanjut Berhenti Baga Satunya Caranya Berhenti Berhenti Bagaimana Anda Minta Kepada Pihak Yang Menetapkan Anda Minta Dihapus Akat Diakat Denda Perjanjian Denda Kalau Bisa Anda Minta Dihapus Kausa Dendanya Keterlambatan Kalau Dia Tidak Mau Anda Tidak Ada Solusi Sehingga Anda Tutup Askat Ya Diputus Ya Diputuskan Ya Diselesaikan Seperti Mas Yang Bertanya Bapak Yang Bertanya Sudah Paham Terima Kasih Sudah Bertelpon Ke Fatwa TV Iya Sama Wa Alhamdulillah Baiklah Ini Apakah Ada Telepon lagi Teman-teman Belum ada Mari kita Bacakan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Erwandi Ini semoga Allah Merahmati Ustaz Dan keluarga Izin bertanya Ustaz Bagaimana Hukum Mengikuti Arisan Untuk Membeli Buku Arisan Misalnya Arisan Untuk Membeli Buku X Dengan Harga 1 juta Diikuti 10 Orang Setiap Bulan Peserta Membayar Uang 100 Ribu Setiap Bulannya Nanti Akan Diundi Siapa Yang Mendapatkan Arisan Apakah Boleh Jika Tiba Giliran Saya Menukur Buku X Dengan Buku Yang Lain Yang Senilai Atau Di bawah Baharga Buku Yang Sudah Dalam Perjanjian Atau Dalam Kulung Buku X Itu Dalam Hal Ini Semua Penjual Sepakat Nah Apakah Boleh Akat Dari Arisan Adalah Utang KOK Itu Utang Dibayar Utang Yang Mendapat Dan Belum Membayar Ya Dia Menerima Pinjaman Ketika Dia Membayar Dia Berarti Membayar Sebagian Pinjaman Yang Dapat Terakhir Dia Menerima Pengembalian Dari Pengembalian Barangnya Uangnya Kalau Bentuknya Adalah Uang Yang Dikumpulkan Kemudian Mereka Belanja Barang Barang kan Harganya Tidak Tetap Maka Akan Terun Naik Maka Ini Tentu Hukumnya Adalah Mengandung Unsur Pinjaman Yang Berlebih Ya Karena Harganya Terun Naik Maka Karena Terun Naik Ini Selain Mengandung Koror Tidak Jelas Berapa Yang Dibayar Ya Maka Ini Mengandung Unsur Koror Dan Riba Allahu Aadab Maka Sebaiknya Ya Dalam Muka Pinjam Pinjam Tadi Adisan Tadi Uang Dikumpulkan 100.000 300.000 Setiap Terima Dapat Uang Kalau Anda Mau Beli Buku Mau Beli Apa Terserah Jadi Bentuknya Uang Gitu Ustaz Iya Alhamdulillah Ya Begitu Jadi Tidak Boleh Dengan Berubah Antara Buku Yang Lain Ganti Buku Yang Lain Atau Benda Yang Lain Baiklah Barakul Atas Jawabannya Ini Berikutnya Lagi Masih Seputar Arisan Apakah Ada Telepon Teman Kita Cek Baiklah Assalamualaikum Fatma TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Meninjam Atau Sebaiknya Seperti apa Ustaz Rasulullah Mengatakan Bila seseorang memberikan pinjaman uang kepada orang lain Lalu Si orang Penerima pinjaman Memberikan Manfaat Tunggangan Ya Tumpangan Naik Atau Mengantarkan Barang Atau Mengantarkan Orang Atau Memberikan Hadiah Kepada Memberi Pinjaman Mungkin Hadiah Makanan Dan Lain Rasulullah Mengatakan Jangan Terima Jasa Tunggangannya Dan Jangan Terima Hadiahnya Kecuali Sudah Terjadi Sebelumnya Di Antara Mereka Kalau Antara Suami Istri Sebelum Pinjam Pinjam Kan Mereka Sudah Saling Beri Manfaat Ya Memberi Hadiah Memberi Manfaat Memberikan Jasa Tidak Ada Masalah Bila Jasa Itu pun Terjadi Di Antara Mereka Manfaat Itu pun Saling Mendapat Berbagi Di Antara Mereka Selama Akar Pinjaman Tadi Allahu Ailam Seperti Bapak Bapak Bisa Bapak Bisa Bapak Terima kasih Sudah Bertelpon Ke Fatwa TV Alhamdulillah Ini berikutnya Masih janji saya yang tadi bertanya Dari Mengenai Arisan Assalamualaikum Ustadz Irwandi Bagaimana Arisan Kurban Sapi Arisan Kurban Sapi Yang Seperti Ini Biasanya Biasanya kan Seekor sapi Dibagi Tujuh Nah Kalau Sistem kami Misalnya Si Bapak A Bagian Dari Tujuh Orang Ini Kalau Sistem kami Misalnya Si Bapak A Bagian Dari Tujuh Orang Ini Nah Si Bapak A Ini Bikin Lagi Arisan Untuk Tujuh Orang Setiap Satu Tahun Dikocok Setahun Sekali Dikocok Uang Arisannya Menyesuaikan Harga Sapi Apakah Itu Boleh Ustadz Sudah Kita Jelaskan Tadi Ini Juga Tidak Boleh Tidak Boleh Uang Dengan Yang Didapat Berbeda Berbeda Ya 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 Pada Yang Pertama Harganya Mungkin Lebih Murah Karena Inflasi Uang Terus Terjadi Ada Yang Kedua Harganya Mungkin Naik Mungkin Tidak Jelas Ya Salaupun Dikocok Harga 15 Juta Coba Tau Tuan Depan Tidak Ada Sapi Kurban Yang Dapat 15 Juta Minimal 17 Juta Iya Naik Ya Berarti Kan Tidak Jelas Pinjam Yang Berapa Menusur Judi Kemudian Juga Tidak Sama Yang Dipinjam Dengan Yang Dibayar Terjadi Unsur Riba Nah Seperti itu Baiklah Alhamdulillah Baru Kalo Ustaz Tidak Boleh Ya Seperti ini Baiklah Ini Sebetulnya Memang Sudah Ditanyakan Kepada Ustaz Yang Lain Beliau Menyarankan Ke Ustaz Erwandi Maka Saya Limpahkan Alhamdulillah Sudah Ustaz Sudah Menjawab Begitu Ustaz Ini Pertanyaan Kedua Baiklah Ini Ada Telepon Masuk Semoga Waktunya Masih Cukup Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Ustaz Dari Ibu Siapa Di mana Dari Ibu Hirmin Di Depok Silahkan Ibu Yang Di Depok Ini Mengenai Waris Boleh Jadi Begini Ibu Saya Sudah Meninggal Kemudian Dahulu Mendapatkan Harta Hibah Berupa Rumah Dan Tanah Serta Perabotannya Nah Kemudian Ibu Saya Meninggal Mempunyai Tiga Orang Putri Kemudian Saudara Laki-laki Kandung Yang Masih Hidup Waduk Ibu Meninggal Itu Ada Tiga Nah Yang Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Hukum Warisnya Padahal Saya Menemukan Surat Itu Berisi Begini Apa Rumah Tanah Dan Perabotan Saya Dihibahkan Kepada Ibu Saya Itu Dari Pamannya Pamannya Ini Tidak Punya Anak Kemudian Menghibahkan Pada Paman Ibu Masih Hidup Tapi Ada Catatan Bahwa Harta Hibah Ini Tidak Boleh Dijual Saratnya Dan Apa Tidak Ada Kerusakan Agar Diperbaiki Nah Ini Bagaimana Ya Ustadz Menyikapi Hal ini Tanah Itu Atas Nama Siapa Ketika Dia Meninggal Sertifikatnya Nama Siapa Sertifikatnya Atas Nama Ibu Saya Ibu Saya Namanya Sudiarty Mendapat Itu Milik Sudiarty Ya Dibagi Kepada Ahli Waris Sugiharti Ya Ustadz Tapi Apa Ada Pernyataan Itu Dari Pamannya Itu Dulu Gimana Ya Ustadz Ya Ada Surat Saya Temukan Di Gumpulan Surat Tanah Dan Rumah Itu Persyaratannya Apa Persyaratannya Satu Jika Saya Meninggal Kelak Dimakamkan Di sebelah Istri Saya Kemudian Yang Kedua Rumah Tanah Dan Perapot Ini Jangan Dijual Bagaimana Ustadz Sudah Terjadi Belum Pemakamannya Di samping Istrinya Di rumah Sudah 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 Kemudian Yang Kedua Rumah Tanah Dan Perapot Ini Jangan Dijual Jika Ada Kerusakan Agar Diperbaiki Gitu Ustadz Jangan Dijual Itu Balik Nama Selagi Dia Masih Hidup Atau Di Setelah Dia Meninggal Selagi Masih Hidup Sekarang Nama Sugiyarti Terserah Sugiyarti Mau Dijual Mau Dihibahkan Mau Di Apahkan Ustadz Oh Oh Gitu Berarti Terjatuh Harta Waris Ya Ustadz Ya Iya Oh Iya Baik Baik Ustadz Berarti Yang menerima Tiga anak Perempuan Dengan Saudara Laki-laki Kandung Ibu Yang masih hidup Saat itu Tiga orang Itu ya Ustadz Suaminya Gak ada Gak ada Ibu Saya Janda Bapak Ibunya Tidak ada Iya Betul Kalau begitu Iya Iya Baik Paham Ibu Ya bisa dipahami Baiklah Alhamdulillah Terima kasih Sudah Bertelepon Ke FATFAT TV Baiklah Kita tutup dulu Teleponnya Dan kemudian Coba saya Bacakan Pertanyaan berikut Semoga Masih cukup Waktunya Baiklah Alhamdulillah Pertanyaan Seperti ini Ustadz Dari Abdullah Di Sumatera Utara Kota Medan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Erwandi Apa Hukum Mengikuti Serba Serpuluh ribu Mengikuti Serba Serpuluh ribu Yang di E-Market Dimana Pihak E-Market Itu Menjual Barang Semisal Handphone Dengan Sepuluh ribu Setiap Orang Yang ingin Membeli Harus Membayar Harga Sepuluh ribu Ketika Batas Waktu Telah Habis Pihak E-Market Itu Akan Melakukan Undian Untuk Menentukan Siapa Yang berhak Mendapatkan Handphone Tersebut Dengan Harga Sepuluh ribu Itu Yang berhasil Akan Mendapatkan Handphone Dan yang gagal Akan Mendapatkan Uangnya Kembali Mohon Mohon Penjelasan Hukum Dari Serba 10 ribu Di E-Market Itu Ini Hukumnya Mengandung Goror Dan Hukum Goror Dilarang Diharamkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Karena Setiap orang Yang beli 10 ribu Tujuannya Membeli Bukan Pergi Naruh Uang Sedangkan Akatnya Hanya Dengan Satu Kemudian Ribuan Orang Yang Ngirimkan Uang Tidak Ada Akat Dan Tujuan Mereka Tujuan Yang buruk Tujuan Mereka Adalah Mempermainkan Laporan Keuangannya Sehingga Dengan Banyaknya Uang Masuk Laporan Keuangannya Berbeda Menunjukkan Aset Mereka Tinggi Walaupun Nanti Keluar Lagi Uang Keluar Masuk Uang Dalam Laporan Keuangan Itu Mempengaruhi Nilai Saham Perusahaan Tadi Sehingga Pasal Saham Harganya Pun Berbeda Jadi Naik Asetnya Tidak Ada Karena Itu Uang Orang Keluar Masuk Saja Bukan Uang Mereka Terasakti Jual Beli Maka Ini Menipu Dalam Laporan Keuangannya Masya Allah Jadi Tidak Boleh Mengandung Goror Men Siasati Laporan Keuangan Begitu Ustaz Ya Ya Masya Allah Barakalui Ustaz Ini sudah ada Telepon lagi Coba kita Sapa Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dari Ibu siapa Dimana Dari Umu Akta Di Jakarta Ya Silahkan Ada yang Mau ditanyakan Ya Saya mau Menanyakan Ya Lebih kurang 25 tahun Yang lalu Saya pernah Ikut Asuransi Jiwa 5 tahun Lalu ya Bu 25 tahun Yang lalu Siap Lantas Lalu sekarang Saya ingin Mencairkan Pada waktu itu Saya tiap bulan Bayar 600 dolar Masya Allah Ya Silahkan Ibu Nah Sekarang Nilainya itu Karena itu Asuransi Jiwa Yang bertahap Bulan demi Bulan Bayarnya 600 dolar Sekarang Asuransi itu Sudah Bernilai Kira-kira 11.000 dolar Ya Lanjut Sedangkan Saya punya Pokok Saya hitung-hitung Itu ada 9.900 Jadi ada Kelebihan Sekitar 2.000 Sekian Ya Silahkan Terus Pertanyaan Saya adalah Saya tuh Terlupa Bayar Zakatnya Terlupa Bayar Zakat Ya Bagaimana Hitung Zakatnya Karena Saya Merencana Untuk Mencairkan Ya Ustaz Sudah Cair atau Belum Belum Cairkan Dulu Setelah Anda Cairkan Yang pertama Anda keluarkan Dalaribanya Ya Ustaz Itu yang Selisih Antara Uang yang Anda Store dengan Uang yang Anda Terima Ya Ustaz Paham Pemanya 2.000 dolar Tadi Itu adalah Bunganya Berikan 2.000 dolar Tadi Kepada Fakir Miskin Ya Ustaz Jelas Sisanya 9.000 dolar Ya Ustaz Itu kan Satu nisop Lebih Ya betul Kali Itu 5% Ya Keluarkan Sekali Aja Oh Satu kali Saja Ya Ustaz Jadi Ya Baik Jadi Dia Setengah Persen Dari Nilai Terakhir Dari 11.000 Itu Ya Ustaz 11.000 kan Tadi Saya ulangi Dari 11.000 Anda keluarkan Bunga ribanya Ya Ustaz Itu selisih Dari uang Anda Kan 9.000 Ya Ustaz Ya Berapa lagi 11 kurang 2.000 9.000 kan Ya Ya Yang 9.000 Anda kali 2.500 Persen Oh ya Angkanya Itu yang Anda Zakatkan Yang pertama Tadi Uang riba Haram Berikan Kepada Akhir Meskit Juga Boleh Kemasatan Umum Juga Boleh Kalau yang Uang Zakat Jelas Para Meslek Ada 8 Asnah Baik Ustaz Jadi Satu kali Aja Ustaz Ya Ya Baik Ustaz Baik Ustaz Kalau Gitu Bisa Paham Ibu Sudah Paham Cukup Paham Paham Ustaz Cukup Ustaz Terima kasih Ustaz Cukup Ustaz Ya Wa'ayakum Bu Sama-sama Terima kasih Sudah Telepon ke Fatwa TV Alhamdulillah Barakalofik Stad Coba Kita Apakah Masih Memiliki Waktu Teman-teman Baiklah Ustaz Ini Coba Kita Dari Aditya Syaputra Masih Kita Mesti Memiliki Waktu Dua Menit Semoga Masih Sempat Akat Salam Itu Dari Aditya Saputra DKI Jakarta Menjual sesuatu Dengan menyebutkan Sifat-sifatnya Kalau barang itu Punya orang lain Dan kita Mau menjualnya Keteman dekat Atau kerabat Atau lain-lainnya Dengan Dengan menyebutkan Sifat-sifatnya Namun barang itu Belum punya kita Apakah itu Boleh ya Ustaz Bila Sifatnya Umum Bukan hanya Pada satu Orang saja Bukan hanya Pada satu Pedagang saja Itu boleh Tapi bila Sifatnya Khusus Spesifik Sekali Hanya ada Pada satu Atau dua Toko Maka itu Tidak boleh Karena mungkin Anda datang sana Barang sudah Tidak ada Barang tinggi Anda sudah Menjual Yang menjual Namanya Anda wajib Menyerahkan barang Pada waktunya Sedangkan pada waktunya Anda tidak bisa Tapi kalau Barang yang sifatnya Umum Beras Bojo lele Itu Hampir di semua Toko beras Ada Atau Mangga Apa Mangga genung inju Atau mangga rum manis Itu hampir Warung buah Ada Itu boleh Begitu ya Baiklah Seperti itu jawabannya Masya Allah Barakulah Atas jawabannya Ustaz Alhamdulillah Dengan berakhirnya Dengan jawaban Ustaz yang tadi Tentas sudah program kita Insya Allah Sore hari ini Barakulah Atas waktu yang diluangkan Untuk kami disini Dapat ilmu dari Ustaz Masya Allah Tadi pertanyaannya Banyak sekali Masya Allah Alhamdulillah Semoga pekan depan Masih bersedia ya Ustaz ya Masih ada waktu Untuk kami disini Semoga dimudahkan Allah Allah Amin Boleh kami tutup acaranya Ustaz Silahkan Baiklah Pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah Tuntas sudah Sore hari ini Jumat ya Baik tanggal 18 Desember 2020 Semoga kita Dimudahkan Allah Untuk berjumpa lagi Di pekan depan Kami tutup dengan Cover Dalam majlis Subhanallah Wabihamdika Asyadullah Hila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus bagaimana Hubungan dengan Anak saya yang Kekulah Sekarang Dulu Bawah Menyebarkan Da'wah Kepada Allah S.W.T Amin S.W.T Amin S.W.T 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 S.W.T